Pernahkah Anda mencicipi es peleret? Kuliner legendaris yang masih disukai oleh semua kalangan tersebut, merupakan jenis kuliner dan jajanan tradisional yang menjadi ciri khas Kota Blitar. Salah satu penjual es peleret yang cukup terkenal ada di Jalan Bintaro Kota Blitar. Meski saat ini tidak banyak penjual es peleret di Kota Blitar, namun Sri Utami salah satu penjual yang tetap bertahan. Sudah hampir 20 tahun, ia berjualan es peleret yang menjadi minuman khas Kota Blitar. Memang sepintas hampir tidak ada perbedaan antara es peleret khas Blitar dengan isdawet pada umumnya. Yang membedakan adalah terdapat bulatan-bulatan peleret yang terbuat dari tepung beras. Di Kota Blitar, minuman tersebut sangat disukai. Bukan hanya warga sekitar, namun warga dari luar kota juga banyak yang menyukai es peleret ini. Selain rasanya yang unik, ada sensasi tersendiri saat menggigit bulatan peleret yang didalamnya terdapat gula jawa. Para pelanggan mengaku, jika berkunjung ke Blitar namun belum menikmati segarnya es peleret, berarti Anda belum benar-benar berada di Kota Blitar. Ini es peleret, ini kalau banyak orang bilang minuman asli peleret. Saya dari Malang, kalau peleret itu pasti beli es peleret, tapi jangan di sini karena bahannya itu sangat natural ya. Bulanya juga gula asli, terus kuahnya yang ini gurih. Tidak seperti minuman-minuman dari daerah lain. Menyata natural dan juga menyehatkan kalau menurut saya. Sering beli di sini enggak? Ya, ke Blitar saya pasti mampir, pasti beli es peleret ini. Kalau enggak beli es peleret itu kayaknya belum ke Blitar gitu. Ini kan minuman aslinya Blitar. Dalam sehari, Sri Utami mampu menghabiskan 15 kg beras, sebagai bahan dasar untuk membuat peleret. Dalam proses pembuatannya, mula-mula tepung beras dibuat bulatan besar lalu tanak. Setelah masak, bulatan beras diangkat dan dihaluskan. Usai dicampur dengan sedikit air, bulatan-bulatan peleret dibentuk dengan menggunakan media dari bambu. Dengan dijual seharga Rp3.000 per gelas, usaha yang digeluti Sri Utami secara turun-temurun dari orang tuanya tersebut, mampu menghasilkan omzet hingga Rp350.000 per hari. Ya, serikatnya minuman warga Blitar. Usai per hari bisa berapa? Rp350.000 per hari. Kalau per gelas dijual berapa? Rp3.000. Pelangkain berapa saja? Yang kebanyakan sekarang dari luar Blitar. Malang, Kediri, Tulung Agung, banyak. Yang paling ramai biasanya hari apa? Hari Minggu. Selamat. Iya. Setiap hari, Sri Utami berjualan es peleret mulai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat pagi, hingga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat siang. Dengan selalu mengutamakan kualitas bahan dan pilihan, membuat minuman es peleret Sri Utami selalu habis, ludis diserbu pelanggan.